Faslun Furutul Wudu'i Sittatun Furutul Wudu'i Fertu-Fertunya Wudu Sittatun itu ada 6 Fertunya Wudu itu ada 6, bintan bu? 6 Nopo mawan Nopo mawan bu Muten apaan ke? Padahal termasuk syaratnya Wudu, biar sah itu al-ilmu bifardiyatihi Ngerti keferdunannya Wudu Terus keberpun, ini orang ngerti berarti ya orang sah Wudu Orang ngerti berarti orang? Orang sah Wah berarti Wudu'nya nyo kaya gemian orang sah Ya mulai saya gitu, sah sah Fertu ini itu beda dengan rukun Juga beda dengan syarat Walaupun secara makna itu secara bahasa sama Jadi antara Fertu, rukun, lazim, maktub Iku pada Sesuatu yang wajib dilakoni Contoh dalam Al-Quran Maktub Dalam Al-Quran dikatakan Ya ayuhalladina amanu Kutiba alikumus Ya, kutiba iku Udu' artinya ditulis Tapi artinya diwajibkan Mulai persamaan dari Fertu Ya ana wajib Fertu, wajib Namu malih Maktubah Terus namu malih Syarat Terus namu malih Rukun Namu malih Lazim Ananem Nah, tapi dari setiap itu beda-beda Contoh Fertu dengan Rukun Bedanya apa Fertu kali Rukun Itu jelas beda Mulanya Orana Na Arkanul Wudu Ngelet kitab Naik kitab Iku Kitab Salaf Atau kitab Yang ditulis santri Mesti orang ana Arkanul Wudu Tapi nenang LKS Ana Maksudnya jelas Yang ditulis LKS Ini senes Santri Orang bisa beda Antara Rukun Kalau Fertu Kalau Fertu Itu Boleh Diselaselai Dengan amal Yang lain Kalau Rukun Tidak bisa Contoh Fertu Wudu Itu boleh diselaselai Misalnya Fertu Wudu Yang pertama Niat Sambil Membasuh Muka Setelah Membasuh Muka Itu jenangan Oleh Jekungan Ngopi Udat Ududud Mengkonek Wis Rampung Udududud Nambai Basuh Tangan Baru basuh Tangan Tandahan Nambai Nusap Kepala Baru Nusap Kepala Jekungan Maning Balbalan Misalnya Terus Basuh Sambaran Basuh Sikil Itu sah Nambai Boten Nek Misalnya Anu Jendangan Boten Beser Itu sah Misalnya Fertu Mandi Fertu Adus Itu boleh diselaselah Misalnya Adus Jamrolas Mengi Kok Majib Mandi Jamrolas Mengi Sing Didusi Mengi Mengi Mukur Sirai Tuk Turu Leng Esok 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 Diterus Nah Awake Sah Mergane Fertu Fertu Boleh diselaselai Dengan Amal Yang lain Cuma Hukumnya Makro Boleh Tapi Makro Kalau Rukun Itu Tidak Bisa Tapi Rukun Itu Mboten Saget Mboten Saget Diselaselai Dengan Amalia Lain Rukun Ini Untang Lebu Sholat Rukun Sholat Jajal Rukun Pertama Sholat Ini Apa Pertama Lihat Karot Takbiratul Ikhram Allahuakbar Bertakbir Imame Barmaca Fatihah Maos Alif Lam Tanzilul Kitab Bila Rayba Fihim Rabbil Alamin Am Yakulu Naftarah Ini Kayaknya Suwe Ini Jekong Disit Batal Bersolat Batal Ini Imame Pantungan Suwe Akhirnya Jekong Disit Imame Tekan Ayat Kira Kira Garak Rukun Itu Apal Quran Kapan Alif Lam Mau Alif 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 Alik Alkitab Udallil Apal Al 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 Cukup Mandek Or Ternyata Innal Latina Kha Varus Waduh Kita Bahaya Akhirnya Batal Batal Rukun Orang bisa Diselah-selah Dengan Amal Selain Yang Ada Di Dalam Tapi Naik Vertu Terus Syarat Itu Beda Lagi Dengan Vertu Dengan Rukun Kalau Syarat Itu Sesuatu Yang Harus Dipenuhi Di Luar Penggawaian Contoh Syarat Syarat Wudhu Ada Syarat Wudhu Salah Satunya Adalah Islam Maka Harus Dipenuhi Sebelum Wudhu Kemudian Belih Kemudian Berakal Kemudian Suci Dari Bukan Belih Tam Yis Kemudian Suci Dari Hadas Besar Kemudian Tidak Ada Yang Menghalangi Antara Air Dengan Kulit Terus Mengetahui Keferduannya Wudhu Tidak Meyakini Fardu Sebagai Sunda Dan Seterusnya Itu Adalah Sesuatu Yang Harus Dipenuhi Sebelum Sebelum Wudhu Begitu Juga Syarat Syarat Sholat Ada Syarat Syarat Wajib Sholat Syarat 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 Yaitu Apa Saja Yang Pertama Islam Berarti Non Islam Itu Orang Oleh Sholat Karena Sholat Ibadah Sedangkan Orang Bukan Islam Tidak Bisa Ibadah Jadi Kalau Syarat Itu Sesuatu Yang Harus Dipenuhi Sebelum Menjalankan Ibadah Itu Tapi Kalau Fardu Dan Rukun Itu Berada Di Dalamnya Cuma Bedanya Antara Fardu Dengan Rukun Itu Apa Kalau Fardu Itu Boleh Diselas Dengan Amal Yang Lain Tapi Kalau Rukun Tidak Bisa Jadi Tidak Ada Arkanul Tudu Tidak Ada Furudus Paham 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 Ini Bahasa Arab Jadi Kadang Kadang Ketone Pada Tapi Sakjane Berbeda Kemudian Kedah Memahami Lafat Dari Bahasa Arab Nek Kepengin Maksa Kitab Nek Kepengin Memahami Al Quran Jadi Fardu Beda Fardu Antara Fardu Dengan Syarat Juga Dengan Rukun Furudul Wudui Fardu Fardunya Wudu Sitatun Itu Ada 6 Apa Itu Pengertian Wudu Wudu Itu Dari Kata Wadoah Wadoah Ini Artinya Padang Masalah Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W. Muntiko Yub Inna Umati Yub Asuna Ghurrin Muhajjalin Umatku Kelak Dibangkitkan Dari Alam Kubur Dalam Keadaan Mencorong Wajah Mencorong Kedua Tangannya Dan Mencorong Kedua Kakinya Sangking Bekas Wudu Berarti Ngemben Yang Jendangan Alam Masyar Sang Wong Sang Raine Padang Tangane Padang Sikile Padang Berarti Kementerian Nabi Muhammad S.A.W. Fardu Fardunya Wudu Sitatun Itu Yang Yang Pertama Adalah Niat 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 itu Tidak Termaktul Dalam Al-Quran Dimana Dalil Dalam Kita Berislam Itu Kita Harus Berdalil Memegang Al-Quran Kemudian Hadis Yang Ketiga Adalah Kesepakatan Ulama Atau Ijma'ul Ulama Yang Keempat Adalah Kiyas Menyenangkan Paham Kiyas Jelas Paham Jelas Paham Ini Ngerti Mawan Landasan Landasan Kita Dalam Peragama Itu Al-Quran Jika Tidak Ditemukan Di Dalam Al-Quran Maka Dalam Hadis Jika Mumat Dalam Al-Quran Hadis Ulama Ulama Ijma' Di Dalamnya Ada Kiyas Seperti Itu Jadi Dalam Al-Quran Itu Tidak Ada Terus 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 Ketika Kamu Hendak Sholat Maka Basuhlah Muka Kalian Membasuh Muka Niat 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 Tentang Hadis Dalam Hadis Yang Dilibatkan oleh Se-Ni Umar Bin Khattab Rasulullah S.A.W. Yakul Innamal A'malu Bin Niat Apal Kabeh Innamal A'malu Bin Niat Terus Bukhari kumpulannya para ulama dan suhada ngapal lah gue patang puluh hadis niat, niat itu apa yaitu bermaksud sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaannya itu adalah niat makanya niat di dalam wudhu itu ketika awal membasuh fardu wudhu awal membasuh fardu wudhu dalam membasuh itu membasuh apa makanya niat itu ketika membasuh muka bareng kalau membasuh muka kudu bareng berarti orang bareng berarti orang sah misalnya niatnya apa sakit dong hepek-hepek atau agi kumur atau agi ngisep banyu kapan niatnya jendengkan wudhu ketika membasuh muka, benar ketika membasuh muka sedangkan sunat-sunat wudhu itulah diawali dari sebelum wudhu pertama menghadap kiblat sunat-teniku menghadap kiblat kemudian memakai si siwak kecuali ilaman rahimallah kecuali yang dirahmati Allah temenan yang dikasih kusya Allah di kamar mandi gelenggawa siwa melu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau orang mampu yang nanggu sikat dan menghadapkan sederungan tapi diniati tengah-tengati melu sunatnya kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuniku tasmiah membaca bismillah kok kelalain pas lagi pas basuh epek-epek kelalain orang baca bismillah kok kelimutannya pas lagi ngusap kuping misalnya atau basuh kuping maka baca bismillahnya gimana bismillah awalahu wa akhirah beri pun bismillah awalahu wa akhirah bismillah awalahu wa akhirah kemudian sunatnya lagi apa setelah membasuh telapak tangan kemudian berkumur berkumur itu dianjurkan berdikumpulkan antara berkumur dengan menghisap air ke hidung itu dianjurkan barang-barang tujuannya apa tujuannya tujuannya ngirit benyu bahkan disunatkan walaupun dengan wudu nang laut itu sunat ngirit benyu kemudian setelah niat 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 itu sunat apa sunat dilafatkan sunat melafatkan niat ada ada dalilnya enggak itu dalilnya dengan kias makanya ada orang yang tidak setuju dengan lafat niat nawaitul wudu'a lirafil hadatil asgar lillahi ta'ala niatnya seperti itu lafat atau dengan bahasan niat inksun wudu kronong hilang oke boleh iya fardu krono Allah ta'ala apal jawa ini kemudian niat inksun wudu kronong hilang akan hukum hadas kancilik terus fardu krono Allah ta'ala kadang-kadang arabia iya jawanya iya itu orang tidak paham itu yang artinya arabia ini dikiaskan ini dikias ini dikias 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 yaitu Imam Muhammad bin hambal mengatakan seperti ini ketika Rasulullah s.a.w siang hari tanya kepada istrinya apakah ada makanan kemudian istrinya mengatakan tidak ada ya Rasulullah kemudian Rasulullah mengatakan kalau begitu saya mau puasa kata-kata Rasulullah kalau begitu saya ingin puasa itu namanya apa niat niat makanya sunat sunat apa ibadah ibadah yang lain selain puasa itu disunatkan melafatkan apa niat ngegeme apa ini ngegeme kias dikias 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 misalnya ada yang ngomong orang ada lili niat benar 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 tidak mungkin kita itu sampai kepada Al-Quran dan Hadis dan memahami Al-Quran dan Hadis kejuali lewat ulama tidak mungkin mesti kutu lewat ulama mesti sampai tekan nge jika usad saya 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 yang pertama adalah niat asani utawika pimpin dos lul waj ikum basuh rai bedane dos dengan hus kalau hus lu itu artinya mandi kalau hus lu itu artinya membasuh kalau hus lu itu alat yang digunakan untuk mandi contohnya apa alat mandi sabun apa maning benyu 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 alat mandi bukan iya iya sabun benyu beda hus hus itu apa hus mandi kalau hus membasuh kalau alat alat untuk untuk mandi lagi kira-kira hus lul waj hislul waj apa hus lul waj nah ini beda mana bahasa haram ukur kacak wih juga maknanya juga beda hus lul waj itu membasuh rai pelanggaran rai atau batasnya rai itu tidak tukul rambut sirah sampai ke ujung dari panjang dari ujung jenggut nek lebare mulai dari telinga ke telinga ingat muka bagiannya mulai dari tukul rambut ngantas tekan ujung dagu kemudian dari telinga ke telinga lebare dari telinga ke telinga berarti kabeh itu kudu telas kudu kenang banyut mulai di kitab bidaya tul hidayah kudu ditapok tapok ini itu melak kenang apa dikhawatirkan sampai itu pede seperti telas kemudian utak itu ditapok pak 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 akhirnya kan kelala seperti ini telas jadi misalnya basuh muka santai baik orang ditapok santai baik jadi kudu telas kabeh misalnya bodak ini perempuan tiang bodak itu rambut itu rambut itu dibasuh tekan kiri orang normal orang itu sepira normal misalnya bodak itu dimain bodak melunya berbakin persatuan baduk gincelong gincelong terus ada orang kena gomam 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 itu tukul rambut itu anak kalau ada rencang itu yang yaman itu gomam rambut seperti ini bok ini aku belokan ke itu aku 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 belokannya ngomong ini apa menutupi rambut dan ini termasuk rambut sirah pelanggaran itu rambutan rambutan riki 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 semua itu harus terkena air yang namanya membasuh itu bukan dengan cara diseka atau bukan juga dengan cara dilap dilap apa betul diseka bukan cara diseka dan juga bukan dengan es misalnya ini es terus diusak usak neng ini itu bukan dikatakan sebagai membasuh kemudian misalnya bujur telas diusak neng neng telas sah neng boten boten sah lese sah neng beripun seng sah neng kudu langsung tanpa ada perantara baik es ataupun kain atau tisu dan yang lain buat contoh seperti ini perintah kakang lumayan lah toy sementen itu cekap toy sementen toy sementen ini paling-paling itu telung sendok ini cobi bismillah kali niat nawa itul kudu alirroh'il ashwari lillah ini ampun supaya ini walaupun jendangan pesek orang pati keton ini cukup cukup orang perlu banyu sementen itu merata cara tangan aja giri kelos seduruh rata tangan giri kelos seduruh rata cukup jadi jendangan wudhu banyu semain itu cukup cukup sementen rasulullah itu wudhu banyu sement yang siram itu banyu patang mut patang mut itu patang ini sement adus patang ini jendangan bu eh orang yang yang banyu bu langsung apa jendangan dia yang langsung boc ini terlalu jadi adus kanjeng api siram itu patang mut wudhu itu cukup sement yang ngerti caranya tapi orang ngerti caranya kalau mau itu dua ke yang mending orang usaha luput sesat besarnya bos seluruh wajib basuh yang tadi tadi pengertian basuh apa pengertian basuh tidak dengan di seka juga tidak dengan kain dan sifatnya air itu mengalir sifatnya alir di tangan itu mengalir orang telestok tangannya orang mengukur telestok tapi sifat ngalir terus diusap-usap sakit wudung 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 dereng misalnya suatu saat kepepet orang banyu banyu diamalki tapi kalau kepepet mending orang usaha mending orang usaha lorien pas ngaji yang yaman itu rata-rata itu yang kran itu ada botol aku sementen di sini ada kran wudung di sini ada botol di sini cawur wudung terus terus sedikit wudung kali lenggah jadi kran sunat dilakoni kran asal isu utawi kaping teluk rambut 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 muka ada 20 rambut ditung ditung ada 10 rambut bagian alis seluruh hidup papat 6 rambut ini jendengnya apa gudek ini jendengnya apa berwok berwok ini jenggot ini ini tidak ini kalau suami sampean itu berkumis itu berarti suami sampean bukan buaya tapi lele sungut sungut ini terus kumis terus rambut 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 berarti rambut rambut di rambut 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 kapan rambut itu dibasuh secara keseluruhan dan cuma diusap-usap saja kalau misalnya rambutnya tebal jenggot jenggot tebal itu cukup diusap diusap cukup dan disunatkan diselah-selah kata ini nelesi asto asal-teles asal-teles terus diusap-usap nangkata ini nek misalnya jenggot tebal nek jenggot tipis maka harus membasuh sampai ke ke dalam kulit semuanya harus terbasuh nek jenggot tipis nah perbedaan antara jenggot tebal dan jenggot tipis kalau dilihat jarak 1,5 meter kalau tebal itu tidak kelihatan kulitnya nah contohnya kulon ini tebal tapi tipis ini mukur 11 cukup bal-balan ini seperti habibu itu jenggot tebal ini tebal nah contoh Pak Hanif Pak Hanif ini tebal karena dilihat dari jarak 1,5 meter kulitnya orang orang keton maka sunatnya diselah-selah terus kalau perempuan kok jenggoten ada enggak perempuan jenggoten ada nah itu baik tebal ataupun tipis harus di bukan dipotong harus di basuh sampai ke ke kulit kenapa karena hal yang langka itu sama seperti tidak ada hal yang langka sama seperti tidak ada ini karena orang jenggoten putih di basuh itu tidak tidak berbual jenggoten itu 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 kata yang itu ingin orang lana ingin dari orang wadhan anak orang wadhan ingin dari orang lana akhirnya kepriwacaranya menumbuhkan jenggot akhirnya orang itu jenggoten lakuknya ada wudhu itu ada jenggoten tebal harus dibasuh sampai kulit masalahnya yang langka jarang orang jenggoten bulan semoga terangkan di bulan depan semoga kita istiqomah dalam ngaji semoga kita istiqomah dalam bersolawat semoga istiqomah dalam memuji Rasulullah saya selalu ingat kata-kata dari guru-guru kami kalau misalnya orang sekarang itu adalah hal yang paling penting paling baik adalah berkumpul untuk bersolawat kepada Rasulullah berkumpul untuk memuji Nabi Muhammad kalau seandainya umat Rasulullah tidak mau atau enggan untuk berangkat maulid kata guru saya dan saya juga ikut kepada guru saya kalau memang disaratkan untuk mencium kakinya untuk mau berangkat maulid maka saya pasti akan mencium kakinya selamat sub indo by broth3rmax